Assalamualaikum Hai semuanya Selamat datang kembali di Dapu Lulu Di video ini aku akan membuat Olahan pisang dan telur Juga kawan-kawannya Teman-teman pasti penasaran kan Pisang ini mau dibikin apa Nah pisang ini tuh udah kelamaan di kulkas Teman-teman mungkin sering ngalamin Langsung aja kita bikin sama-sama Pertama-tama ini pisangnya Kita kupas dulu Nah kan masih bagus Jadi pisangnya ini kulitnya udah hitam Tapi dalamnya masih bagus Jadi jangan dibuang dulu ya Kita kupas pisangnya dulu Ini aku pakai 5 buah pisang Dan selanjutnya ini akan kita Lumatkan menggunakan centong nasi Biar lebih mudah Dan seadanya ya teman-teman Nah disini aku melumatkannya Sampai seperti ini ya teman-teman Teksturnya jadi tidak sampai halus banget Lalu ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita akan menyiapkan wadah Lalu kita akan masukkan 1 butir telur Kemudian aku akan menambahkan 200 gram gula pasir Lalu ini kita aduk sampai gulanya larut Dan setelah gulanya larut Disini aku akan menambahkan bahan-bahan lain Kemudian kita masukkan setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh soda kue Setengah sendok teh garam Lalu ini kita aduk merata Kemudian kita akan masukkan pisang yang sudah kita lumatkan tadi Ini kita masukkan semuanya Dan ini kita aduk lagi sampai merata Oh iya untuk takaran resep lengkapnya Nanti aku akan tulis di bawah judul Atau di description box Jadi teman-teman nanti bisa lihat disitu ya Nah setelah ini kita aduk merata Masukkan 1 sendok makan Susu bubuk Ini kita ayak dulu Biar gak ada yang berguindil Lalu masukkan lagi Tepung terigu 150 gram Nah disini kita masukkan setengahnya dulu Kemudian ini kita ayak Nah karena disini aku pakai takarannya tadi tuh 160 Jadi sisanya nanti akan aku buat olesan loyang ya Nah setelah tepungnya masuk Langsung aja ini kita aduk-aduk sampai merata Dan untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman Nah yang terakhir disini kita akan masukkan Margarit yang sudah dilelekan sebanyak 40 ml Atau teman-teman juga bisa pakai minyak goreng ya Lalu ini kita aduk sampai merata Dan setelah adonannya merata Tidak ada lagi adonan yang kering Atau yang menggerindil Nah ini udah cukup ya teman-teman Nah tapi disini aku akan menambahkan Seres coklat Ini opsional aja Ini kita aduk sampai merata Nah jika udah merata Ini adonannya udah siap Untuk kita masak Nah disini akan aku kukus ya teman-teman Kita kukus Nah aku akan mengukusnya menggunakan loyang Loyang bulat Itu kurang lebih diameternya ini 20 Sebenarnya lebih bagus pakai ukuran yang 18 Kebetulan aku punya yang 20 Jadi aku pakai 20 Kalau kita pakai yang 18 itu nanti kuenya lebih cantik ya Nah ini loyangnya udah aku olesin dengan mentega Margarin dan ditaburin tepung Lalu ini kita masukkan adonannya Kemudian kita ratakan Dan selanjutnya ini adonannya udah siap Kita kukus Sebelumnya ini kukusannya udah aku panaskan ya Ini udah mendidih Nah disini bolunya ini akan aku kukus Selama kurang lebih 45 menit Dengan api yang sedang Setelah kita kukus Selama 45 menit Ini tetap aku tes tusuk ya teman-teman Karena apinya agak sedang Biar nanti gak pecah Nah ini teman-teman udah mateng ya Oke ini kita matikan kompornya Dan biarkan kuenya suhu ruang Baru ini bisa kita sajikan Nah ini kuenya udah hangat Kemudian kita sisir dulu pinggirannya Sebelum kita keluarkan Nah ini dia teman-teman Hasil dari 5 pisang telur Dan teman-temannya Akhirnya jadi bolu kukus Yang super lembut dan wangi banget Ini bolunya wangi ya teman-teman Enak banget Dan juga super lembut Nah teman-teman Kalau punya pisang yang sudah kematangan Jangan ngeperlu dibuang dulu Bisa dijadikan bolu pisang seperti ini Ini lembut banget teman-teman Tuh tanpa mixer Ini pokoknya enak banget Jadi teman-teman yang punya banyak pisang di rumah Manfaatkan bikin kue seenak ini Oke sampai sini dulu video dari aku Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati